30 tahun lalu, musisi Inggris Bob Geldof mengumpulkan puluhan bintang dalam kelompok bernama Band 8. Lagu mereka, Do They Know It's Christmas, menggalang dana sekitar 11 juta dolar bagi korban wabah kelaparan di Ethiopia. Kini Geldof melakukannya lagi bersama musisi generasi baru dan beberapa wajah lama untuk merekam versi baru lagu yang sama. Kali ini mereka menggalang dana bagi upaya memerangi Ebola. Menurut Geldof, komunitas internasional belum berbuat banyak untuk mengatasi Ebola. Lagu ini telah menduduki puncak tangga lagu di Inggris. Redaktur majalah musik NMI.com mengatakan, tiga dekade lalu lagu ini bisa menjangkau jutaan orang. Tapi rilis Band 830 ini kurang mendapat sambutan di Afrika. Menurut pengajar musik Ethiopia, Ezra Ababate, judul Do They Know It's Christmas seperti menggurui. Sejumlah bintang Afrika termasuk Salif Keita dan Mori Kante bergabung dalam kelompok 3D Family. Untuk merekam lagu lain, guna menggalang dana berjudul Afrika Stop Ebola. Semua hasilnya diberikan pada organisasi amal Doctors Without Borders. Dinyanyikan dalam bahasa Perancis dan bahasa setempat, lagu ini mendorong orang pergi ke dokter bila sakit dan memperingatkan untuk menghindari menyentuh jenazah. Salah satu penyanyinya adalah rapper Senegal, Didi Awadi yang juga mengkritik Band 830. Diharapkan kedua lagu ini bisa menggalang dana dan meningkatkan kesadaran mengenai penyakit Ebola. Meski banyak dikritik, versi baru Do They Know It's Christmas melejit ke puncak tangga lagu di 62 negara dan kini menjadi single terlaris di Inggris tahun 2014. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.